Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fenomena aneh sekaligus unik terjadi di sebuah padang burun timur tengah Aliran air deras bercampur es ukuran kelereng tiba-tiba membanjiri burun Penduduk setempat terkejut ketika menyaksikan kejadian langkah ini Karena aliran air ini membentuk sungai di kawasan yang tak lazim Yaitu di gurun pasir Rub'ul Khali atau empty quarter yang terletak di Arab Saudi Apalagi gurun ini dikenal dengan gurun abadi yang gersang Terluas di dunia yang mencapai 650 ribu kilometer persegi Meliputi empat negara Arab Saudi, Yemen, Oman, dan Uni Emirat Arab Fenomena yang diabadikan dalam rekaman video berdurasi 1 menit 28 detik ini Di beredar di dunia maya tertanggal 11 November 2015 ketika pertama kali diunggah di sebuah situs Berbagi video Beberapa orang meyakini itu diakibatkan oleh banjir bandang Diduga pula ada aliran air di bawah pasir ini Namun tak ada yang tahu pasti apa penyebab fenomena menakjubkan ini Meskipun belum diketahui pasti keaslian video Fenomena ini membuat siapapun yang menontonnya tercengang Perubahan cuaca yang tengah terjadi di timur tengah menyebabkan pola yang tidak biasa termasuk timbul hujan es Hujan deras yang memicu banjir hingga menewaskan puluhan orang yang pernah terjadi di Irak Dan menyebabkan kerusakan luas di Mesir, Israel, Jordania, dan Arab Saudi Banjir bandang di beberapa kota Arab Saudi bahkan membuat banyak orang terheran Karena mengakibatkan banjir di Riak dan peristiwa banjir bandang di kota Jeddah Apakah fenomena ini merupakan pertanda bahwa kawasan gersan di Jazirah Arab Akan merubah menjadi subur dan akan dialiri sungai-sungai Seperti yang pernah disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam Sebuah pesan yang disebut-sebut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat Dalam sebuah hadith yang diriwetkan oleh imam muslim dari Abu Hurairah secara marfuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersyapkah Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi lahan yang subur dan dialiri sungai-sungai Hadith Riwayat Muslim Sebagai ulama mengartikan kata muru janwa an hara dengan subur lagi makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai Sekarang ini kita telah mulai menyaksikan kebenaran Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini Danah Arab yang dahulunya tandus dan kering kerontang kini mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumputan dan pohon-pohon kayu Misalnya padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah yang dahulunya hanya dikenal sebagai padang pasir, tandus dan tidak ada pohon-pohonan Sekarang telah berubah, banyak dikelilingi pohon-pohonan Sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawahnya Bahkan suatu saat tidak hanya di Arafah, tempat lainnya akan ada sungai-sungai yang mengalir Perubahan iklim di kawasan timur tengah belakangan ini tampak mengisyaratkan kebenaran Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tak hanya curah hujan yang meningkat, bahkan salju mulai turun secara regular sejak tahun 2009 Beberapa negara yang mendapat hujan salju antara lain Arab Saudi, Palestina, Suriah dan Lebanon Hal yang cukup mengejutkan adalah terjadinya pada salju dan hujan salju yang sangat deras pada awal Januari 2015 lalu Peristiwa ini tentu mengejutkan banyak pihak Karena sebelumnya tidak pernah terjadi perubahan cuaca yang begitu drastis seperti dialami saat ini Di Arab Saudi, salju terbanyak menimpa kawasan tabung Bahkan hujan salju turun di galur antara Makkah dan Madinah Hal ini cukup menhebohkan masyarakat luas Fenomena ini mengingatkan kita pada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az bin Jebal saat perang tabung Kalau umurmu panjang, wahai Mu'az, maka engkau akan melihat tempat ini penuh dengan kebun-kebun Salju merupakan komponen utama untuk pembentukan tanah menjadi basah dan berair Sehingga tanah yang bersang, jika terlimpah salju terus-menerus akan menjadi subur Imam Masjidil Haram, Syekh Su'ud Churaim menyatakan Turunnya salju di jazira Arab sebagai komponen utama pembentukan sungai dan tumbuhan Membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ucapan yang disampaikan 14 abad silam ini bahkan menegaskan hal pentingnya akan terjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Hari kiamat baru akan datang setelah negeri Arab kembali menjadi padang yang hijau Dengan tumbuhan dan sungai-sungai Hadith riwayat Muslim Salju yang turun di jazira Arab justru menjadi salah satu pertanda Bahwa akhir dunia atau hari kiamat semakin dekat Fenomena yang sejalan dengan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Kemudian diteliti oleh para ilmuwan dari Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi Bersama para ilmuwan manca dekara Salah satunya Profesor Alfred Kroner Seorang ahli geologi terkenal dari Departemen Ilmu Bumi Institut Geoscience Johannes Gutenberg University, Jerman Ketika ditanya tentang kebenaran informasi yang dikabarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun silam ini Profesor Kroner dengan tegas membenarkan Karena sebenarnya proses itu sekarang sedang terjadi Era salju baru New Snow Age sebenarnya telah dimulai Sekarang salju di Kutub Utara sedang merangkak Bergeser perlahan-lahan ke arah selatan mendekati Semenanjung Arab Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta dan sains Tanda-tanda itu nampak dengan jelas di dalam badai salju Yang menghujani bagian utara Eropa dan Amerika setiap musim salju tiba Sekarang terbukti bahwa salju telah beberapa kali turun di dataran Arab Bahkan kini di turun Sahara pun telah mulai menunjukkan fenomena yang mengagumkan Burun pasir saat ini telah mulai hijau kembali dengan tumbuhnya rerumputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi Al-Quran Surah Saad ayat 87 hingga 88 Oleh karena itu fenomena munculnya aliran sungai dengan butiran es di kawasan burun abadi Rubul Khari atau Quarter MT bisa jadi menjadi pertanda perubahan kawasan ini menjadi subur kembali Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW Berdasarkan keterangan Nabi SAW bahwa Jazirah Arab akan kembali subur Menyerahkan bahwa kawasan Jazirah Arab yang kini tandus dan kering Sebenarnya dulu merupakan kawasan subur Padang pasir Rubul Khali atau segi tempat kosong inilah faktanya Dilihat dari sudut manapun burun abadi ini memang menakjubkan Pasir yang menghampar seolah tanpa batas ini seperti kawasan mati Namun sejumlah mata air dan kandungan garam ditemukan Hingga muncul keyakinan kawasan kosong ini dulunya merupakan kawasan subur Banyak pepohonan, sungai-sungai, danau, dan bahkan lautan Inilah yang kemudian mengingatkan para ahli akan kota Atlantis Padang Pasir yang hilang Kota yang hilang inilah kota yang disebut Al-Quran dengan sebutan Iram Dalam firman Allah SWT Iramazatil Imad Atau kota Iram yang dipenuhi tiang panjang yang tokoh Sebuah kota yang dihuni kaum Ad Umat Nabi Hud AS Kota ini ditenggelamkan Allah SWT ke dalam pasir Setelah dihempaskan angin salat kencang Hingga membinasakan kaum Ad Akibat kekufuran mereka terhadap Nabi Hud AS Sejarah mencatat Nabi Hud AS Merupakan Nabi pertama dari empat Nabi berbangsa Arab lain Yaitu Nabi Soleh, Nabi Shu'i, dan Nabi Muhammad SAW Nabi Hud AS Diutus Allah SWT Untuk menyuruh kepada bangsanya sendiri Yaitu kaum Ad Di kawasan yang disebut Al-Quran dengan nama Al-Aqqaf Yaitu kawasan berpasir Tantara negeri Oman dan Khatramaut, Yaman Selatan Di kawasan inilah Allah memberikan anugerah negeri yang subur Dengan limpaan resmi yang banyak Bahkan Allah memberikan karunia penduduknya Dengan tubuh yang kuat Namun anugerah ini justru Membuat gaun ini berlaku sombong Allah SWT berfirman Adapun kaum Ad Maka mereka menyombongkan diri di muka bumi Tanpa alasan yang benar Dan berkata Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan Bahwa Allah yang menciptakan mereka Adalah lebih besar kekuatannya dari mereka Dan adalah mereka mengingkari Tanda-tanda kekuatan kami Al-Quran Surah Fusilat Ayat 15 Selain kuat Kaum Ad memiliki tubuh yang tinggi dan besar Sehingga sanggup membangun rumah-rumah dan istana yang diukir Di batu-batu besar Kepandayan itulah yang membuat mereka membangun istana-istana megah Dengan cara mengukir batu dengan tiang-tiang yang besar dan tinggi Inilah yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran Saat kaum Ad yang diberikan anugerah besar itu Justru kufur kepada Allah SWT Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia Al-Quran Surah Ash-Shu'ara Ayat 128 hingga 129 Itulah penduduk sebuah kota Negeri Atlantis padang pasir yang hilang Seperti disebut-sebut para ilmuwan Yaitu Iram Kota terhebat dalam sejarah manusia Yang disebut Al-Quran dengan kota terhebat yang tidak pernah ada sebelumnya Allah SWT berfirman Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain Al-Quran Surah Al-Fajr Ayat 6 hingga 8 Kota Iram merupakan kota yang banyak disebut dalam kitab suci Kitab Taurat menyebutnya dengan Hazar Maveh Negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam Sedangkan Al-Quran menyebutnya dengan negeri Al-Ahqaf Atau negeri berpasir dan berkerikil Nama Al-Ahqaf bahkan menjadi nama surat dalam Al-Quran Azab Allah SWT membuat kota Iram hancur dan seluruh kaum Ad binasa Kecuali sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan patuh kepada Nabi Hud alaihi wassalam Bang Syahab yang hancur inilah yang dicatat sejarah sebagai kaum Ad pertama Sejumlah catatan menyebutkan kaum Ad inilah penduduk kota Iram yang melegenda sepanjang sana Sementara Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman kemudian hijrah ke kawasan Hadramaut Selatan Jazira Arab hingga wafatnya Di Hadramaut, Yaman Selatan inilah Nabi Hud dimakankan Maka generasi inilah yang dicatat oleh sejarah sebagai generasi kaum Ad kedua Kota Iram telah tenggelam dalam pasir Kisah ini pun kemudian berkembang menjadi legenda di kawasan Baduy di pedalaman Arabia Selatan Hingga pada masa Rasulullah SAW Al-Quran kembali menceritakan kisah pembangkangan kaum Ad di kawasan Al-Aqaf Kawasan yang kemudian populer di kalangan ilmuwan sebagai negeri Atlantis Padang Pasir Setelah sekian ribu tahun akhirnya para peneliti mencoba melakukan penelitian Terhadap kemungkinan ditemukannya berbagai peninggalan umat lebih put dan sisa-sisa dari bahasa Ad Dalam berbagai upaya penelitian itu akhirnya mulai menemukan tanda-tanda sebagian umat terdahulu ini Pada tahun 1990 beberapa Quran terkemuka di dunia melaporkan temuan salah seorang arkeolog yang bernama Nicholas Klaib Hasil temuan itu kemudian dipublikasikan di sejumlah media dengan headline yang melaporkan tentang keberadaan kaum Ad ini Dalam penelitiannya Nicholas Klaib merujuk pada buku-buku sejarah Arab yang bersumber pada keperangan Al-Quran Dan karya peneliti Inggris bernama Bertram Thomas dengan judul Arabia Felix Dari ayat Al-Quran dan buku karangan Thomas ini Nicholas Klaib menelusuri jejak sebuah kota kuno di bagian selatan semenanjung Arab Termasuk Iaman dan Oman bernama Ubar yang disebut dalam dongeng suku Badui Suku Badui bahkan pernah menemukan jalan-jalan karavan di kawasan gurun tak berbatas ini Berdasarkan keterangan dan data-data empirik Klaib mencoba dua jalan untuk membuktikan keberadaan kota Oral di Ubar Ia menemukan bahwa jalan-jalan yang dikatakan oleh suku Badui itu benar-benar adat Ia meminta kepada NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat untuk menyediakan foto atau citra satelit dari kawasan tersebut Setelah melalui perjuangan yang panjang, Klaib berhasil mempunyai pihak yang berwenang untuk mencoba